hai 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 baik sobat semua pada postingan kali ini djf akan membahas mengenai murai betina mengeram sobat semua langsung saja kita simak video beserta penjelasannya sobat semua berhasil atau tidaknya telur burung murai batu yang sedang di erami sama indukan betinanya semuanya tergantung kepada bagaimana kita memberikan perlakuan pada indukan yang sedang mengerami telurnya ini seperti apakah perlakuan yang sebaiknya ke kita berikan sobat semua djf dalam hal ini membaginya menjadi dua perlakuan yang pertama perlakuan pada indukan baik pecantan ataupun betina yang kedua perlakuan kita pada menupakan baik sobat semua kita bahas satu persatu yang pertama perlakuan pada indukan sobat semua kita harus jeli ya pada tahapan indukan betina ini mengerami telurnya sobat semua harus jeli melihat pada pasangan betinanya yaitu pecantannya ini apakah kondisinya normal atau sedang birahi buat djf bila terpantau pecantan ini birahi tidak ada kompromi lagi harus ditangkap dan dipisahkan dalam sangkar kecil supaya tidak mengganggu atau bahkan bila mana sampai menetas akan membuang anakannya namun pemberian sangkar kecil ini harus sobat letakkan tetap di dalam kandang penangkaran dimana ada indukan betinanya yang sedang mengerami untuk menghindarkan faktor stres atau kurang nyaman indukan betinanya yang kedua penggantian air untuk mandi sebaiknya setiap hari sekali supaya kondisinya bersih sehingga betina terpancing untuk mandi yang berfungsi sebagai penurun berfungsi sebagai penurunan yang berfungsi sebagai penurunan yang berfungsi sebagai penurunan sehingga telurnya aman tidak akan dibuang disamping itu untuk menambah kelembaban dalam proses pengeraman atau penetasan nantinya yang kedua sobat semua berlakuan pada menupakan pada tahapan ini sobat semua berikanlah menupakan yang rendah birahi misalnya cacing tanah ulat bambu untuk pemberian kroto dan cangkrik tetap kita berikan namun porsinya adalah menu bakan harian jadi pada tahapan pengeraman ini untuk kroto atau cangkrik sebaiknya porsinya porsinya tidak berlebihan namun kita gunakan sebagaimana seperti pemberian pada menupakan harian sobat semua jangan memberikan menu bakan yang justru menaikkan birahinya misalnya ulat hongkong pada tahapan dan pengeraman ini sebaiknya tidak digunakan karena cenderung berpotensi untuk menaikkan birahinya yang nanti akan mengganggu telur yang sedang diraminya juga pemberian kroto dan cangkrik jangan berlebihan supaya birahinya tidak naik sobat semua apabila kedua pasangan indukan murai batu ini terpantau melakukan proses perkawinan dengan memberikan dua perlakuan tadi maka telur yang diraminya akan menetas dan selamat demikian sobat semua postingan singkat kali ini semoga bermanfaat terima kasih salam DCF murai batu selamat menikmati 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 selamat menikmati